Selamat menikmati Dan kepelbagaian budaya dan kaum Tapi ramai yang tidak tahu kan Yang kota belut ada pulau Haa Haa kali ini saya akan Pergi ke pulau Mantanani Yang terkenal dengan keindahan alamnya Jadi apa tunggu lagi? Mari kita jalan Tunggu 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 Kamu pilih satu orang? Betul-betul koknya lupa kawan Mana dah saya lupa kau? Kau tengok nih Ada dua jeket keselamatan Haa satu untuk kau Satu untuk saya Terima kasih Rosa Haa kami mau pergi pulau Mantanani Betulkah pulau Mantanani ini cantik Yang dapat melayakkan kota belut digelar Bermata Sabah Bah mari ikut kami Tapi sebelum kita jalan TNG Apa kata kita pakai dulu jeket keselamatan ini? Haa Kena ikat dulu Terima kasih telah menonton! Kami memulakan perjalanan kami dari JT Nelayan Di Kampung Rampayan Laut Nah disitu kami menaiki bot yang dinamakan Lansah Kami sangat teruja untuk menikmati panorama sepanjang perjalanan Dan kami sengaja memilih untuk menaiki Lansah Sebab kami ingin merasai Macam mana orang kampung menggunakan Lansah sebagai pengangkutan seharian mereka Jarak perjalanan Pulau Mantanani dari JT Kampung Rampayan Kota Belut Hanya sekitar 24 km Mengambil masa perjalanan dalam 2 jam Kerana pergerakan Lansah yang agak perlahan Belum lagi Lansah satu berlabuh, kami sudah tidak sabar mau turun. Setelah dua jam perjalanan menaiki lansa, akhirnya kami sampai pun di Pulau Mantanani. Dan rumah kuning di belakang kami adalah homestay tempat kami menginap. Bahapa tunggu lagi, berikut kami. Terima kasih, Bang. Terima kasih. 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 sejalah pemandangan di belakang saya cantik kan santai-santai sambil kupi-kupi memang terbaik tapi jangan lupa saya yang pilih ini homestay untuk kita menginap iyalah iyalah kau manang yang kau dakat-dakat saya ini apa hal saya ini mau jalan-jalan di sekitar kampung nih mau ikut ke tidak sebenarnya saya mau berjalan-jalan di sekitar kampung nih tapi saya segan tapi bila enji ajak apa lagi ikutlah majority penduduk pulau mantanani ini ialah kaum bajau ubian dan semua orang-orang di sini sangat ramah jadi tidak heran lah kenapa pelancong menjadikan tempat ini sebagai destinasi pelancongan mereka sebab orang-orang di sini biasa menyambut tetamu dengan senyum selain cantik orang-orang kampung ini masih menjaga keaslian pulau di sini tentu sekali menikmati keindahan pantainya dan persekitaran kampung yang cantik kami sempat beramah mesra dengan orang kampung dan sempat juga bermain dengan budak-budak dan kami juga sempat membuat sedikit jasa di mana saya dan enji dan beberapa orang kampung sempat menolong menolak perahunya di tepi rumah kami tidak lepaskan peluang untuk ambil gambar dan sambil-sambil bermain dengan ombak air laut yang bersih dan jernih ada warna biru, ada warna hijau, so cana mata memandang dan pemandangan begini susah kamu nampak di tempat lain sebenarnya ada kawan itu melebih-lebih pula diambil gambar disebabkan kami terlalu leka, kami tidak sedar hari sudah mau gelap jadi kami cepat-cepat balik ke homestay jadi malam itu kami panggang ikan yang segar dari laut tapi enji itu tidak pandai panggang ikan maut saya juga yang kena ajar tapi padan muka dia mentang-mentang lah saya tidak pandai memanggang kan? memanggang ikan, terus si Rosario ambil semua itu ikan jadi saya mau makan apa? betul-betul lah dia ini patutlah kuat betul makan sudah lah ikan dia segar sambalnya pula sedap makan lagi di pelantar topi laut besar pun besar lah yang penting selesai tiga piring nasi saya bangun awal daripada tingkap bilik tempat saya tidur saya nampak satu pemandangan yang sangat cantik tuh, tuh di belakang saya gunung Kinabalu kamu heran kenapa saya bersendirian? sebab Rosario masih tidur tapi biarlah dia tidur lagipun saya mau jalan sendiri-sendiri di pulau ini NJ! siapa cakap saya masih tidur? siapa lagi awal bangun dari kau? kalau kau jalan kaki di pulau ini satu minggu pun belum tentu kau boleh keliling pulau ini iya Rosa, selamat pagi jadi apa rancanganku hari ini? saya sudah tempat bot kita naik bot kita jalan-jalan ikuti tuh bot kita menikmati tuh keindahan laut dan darah bot mana bot Rosa? kau diam kau diam mari mari di atas bot tuh rasa macam terapung di atas cermin sebab pulau mantanani ini sangat bersih dan jernih dari atas bot ini juga kelihatan beberapa tempat pusat pelancongan yang menjadi tarikan di pulau mantanani ini di ujung pantai kami turun daripada bot dan kami berjalan di atas pantai yang sangat tinggi sangat mengujakan dengan lautnya yang bersih dan jernih wuhh macam di Meldif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mula-mula kami berjalan di batu-batu yang dipukul ombak wow tidak tergambar dengan kata-kata macam mana dia punya keindahan yang ada di situ sekali pandang macam lokasi dalam film King Kong hmm sangat pengujakan berdekatan dengan pulau mantanani ada pulau kecil yang dinamakan pulau linggisan dan di pulau ini tidak ada penduduk sebab penduduk kampung tidak mau mengganggu hidupan yang ada di situ dan paling istimewa tentang pulau ini ini ada gua sarang burung saya teruja sangat berada di pulau linggisan ini apa tidak macam lost world sejak mula sampai di pulau nisi sudah rasa geram hmm dengan laut yang jernih dan bersih macam saya cakap tadi macam di meldif jadi apalagi saya bawa si enji mandi saya pujuk enji mandi sebab kawasan itu selamat lagi pun kawasan itu ada kawasan yang cetek lagi saya akan ada saya pandai berenang jadi kami pun tidak melepaskan kesempatan ini untuk menikmati pula keindahan dasar lautan mantan sangat cantik dengan kerumbu kerangnya yang cantik sebenarnya saya ini tidak pandai berenang tapi Rosario yakinkan saya akhirnya saya ikutnya mandi dan bila sampai di air saya lupa pula yang saya tidak pandai berenang sebab terlampau tepukau dengan air laut yang hijau bersih jernih dan biru siapa saja yang datang ke pulau ini tidak sempurna perjalanan kalau tidak buat aktiviti snorkeling mula-mula saya takut tapi lepas melihat itu terumbu karang lupa semuanya selamat menikmati sebenarnya kami melakukan aktiviti ini di bawah pengawasan pemandu pelancong yang profesional jadi semuanya dalam keadaan selamat dan terkawan Rosario Rosario Sampai hati dia kasih tinggal saya di pulau nih betul-betul dan tidak boleh jadi kawan mana saya kasih tinggal kau memanglah selalu saya kasih kena kau tapi saya sayang kau macam kawan saya betul kak ini betul lah terima kasih Rosa jadi kita boleh balik sudah boleh tapi kita kena pengut dulu sampah-sampah yang terdampar di pantai ini yang kena bawa oleh arus ombak ah lepas itu kita buang di tempat yang sepatutnya peringatan kami kepada anda di luar sana jangan sesekali buang sampah di lautan karena ia merosakkan ekosistem lautan betul kalau ekosistem lautan rosak maka hidupan laut akan rosak kalau hidupan laut akan rosak maka hidupan manusia juga akan rosak jumpa lagi kami di Pemata Sabah kota belut serba lengkap sebab itu kota belut layak digelar Pemata Sabah kita jumpa lagi ah Inji apa tunggu lagi? mari kita pengut sampah jump